untuk tidur nyenyak dan sering terbangun di malam hari. Dan itu menyebabkan ibu pintar di rumah jadi banyak tidur dari pagi hari. Nah, kira-kira gimana ya caranya untuk bisa mendapatkan tidur yang berkualitas? Nah, sekarang ibu pintar bisa siapkan nih pendulum atau bandul untuk mengikuti tips berikut ini. Oke, jadi pertama-tama nanti mbak Caca pegang pendulumnya, pakai tangan kanan, tangannya setinggi mata ya. Oke, kemudian kedua pandangan mata mbak Caca menatap ke pendulum, yuk semuanya dok juga. Oh, saya pantakin juga ya? Iya dong, supaya merasakan. Kemudian kita membuktikan bahwa niat itu mudah menjadi realita kalau kita fokus atau rileks. Nah, kita niatin sama-sama pendulum bergerak ke kiri-kanan. Kiri-kanan, kiri-kanan, kiri-kanan. Begitu bergerak, makin cepat, makin kuat. Oke, lebih cepat, lebih kuat, lebih cepat, lebih kuat. Nah, setelah pendulum bergerak, berarti otak kita sudah masuk ke alfa. Yuk, perjamin kedua matanya. Tutup kedua mata dengan lembut, dan hanya mendengarkan suara saya. Oke, awali dengan doa, selalu doa dulu, selalu mohon bimbingan, perlindungan dari sang pencipta. Setelah selesai berdoa, tangan kiri pelan-pelan bergerak ke atas. Perlakukan seluruh tubuh Anda dengan lemah lembut. Perlahan-lahan, pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Udah sama tinggi, yuk niatin kedua tangan ini bergerak saling mendekat. Mendekat, mendekat, mendekat. Dan pendulumnya jatuhkan aja. Jatuhkan. Ibu pintar, tadi setelah bandul dijatuhkan, sekarang tangan Mami Caca bergerak dengan lembut nih, mengikuti arahan dari Ibu Lani. Nah, setelah kita masuk ke tetra state, bisa diniatin sesuai dengan niat masing-masing. Misalnya mau tidur yang dalam, bisa. Setelah itu, Mami Caca diceritakan dan dikasih arahan untuk membayangkan soal perkembangan janin di dalam rahim. Dan akhirnya, Mami Caca menjatuhkan air mata di Ibu Pintar. Sekali lagi, terima kasih sayangku telah memilih Bunda. Dan sekaligus Bunda juga mohon maaf, apabila Bunda sering lupa menegur kamu. Bunda sering sibuk, lupa berkomunikasi. Tapi mulai hari ini, Bunda berjanji akan selalu rajin berkomunikasi. Rajin berdoa bersama. Agar di saat hari H, Bunda, Ayah, dan Dedek menjadi satu tim yang kompak. Caca kurang. Gak apa, ya terharu kali ya. Kayak ngomong sama baby-nya gitu. Soalnya, kalau di USG kan, pernah aku kayaknya gak. Waktu itu berapa ya? Empat bulan deh, kalau gak salah. Gak makan sampai jam 12 siang, jam 1. Males makan aja. Pas di USG, anaknya tuh kayak... Gitu, kayak kelaparan. Wah, jadi itu salah satu penyesalan yang pernah dirasakan sama Mami Caca. Tapi dibalik itu, Mami Caca punya tips bagaimana ibu hamil sebaiknya duduk nih. Kita lihat yuk. Kalau gimana tadi kakinya, Mbak Caca? Tadi kan aku kan kakinya silang gini. Nah, panggulanya gini. Panggulanya gitu. Nah, ini kan kepala dia gak cukup. Karena kepala dia gak cukup, jadi dianya tuh gini. Gitu, gitu. Makanya jadi sumsang. Karena kan tubuh kita itu udah Allah ciptain keren banget. Udah pinter banget gitu loh. Nah, tapi kitanya aja yang gak bisa memfungsikan secara optimal dan maksimal. Nah, kalau kita kebiasaan buka begini. Nah, nanti kan panggulnya kebuka. Jadi dianya bisa stay di sini. Nah, nanti insya Allah dia bisa lahirnya begini. Amin. Nah, kita meminta sisinya optimal ya. Mbak Caca udah gak sabar ya? Nah, Ibu Pintar setelah ini ada tips untuk mempercepat pembukaan panggul ibu hamil pada saat proses melahirkan. Silahkan telapak kakinya ketemuin kanan-kiri. Tangannya di pergelangan kaki. Tekan bagian tumit kaki, dorong pahanya ke bawah, tuang punggungnya naik ke atas. Pandangannya ke depan. Nah, Ibu Pintar gerakan pertama ini namanya Butterfly Pose. Gerakan ini untuk melatih kelenturan otot bagian panggul dan paha dalam. Manfaat gerakan ini dapat membantu mengarahkan posisi kepala bayi berada di bawah dekat panggul. Dan dapat membantu proses pembukaan jika Ibu Pintar di rumah sudah dalam kondisi kontraksi. Sekarang ke posisi table namanya. Sekarang ke gerakan selanjutnya nih, yaitu cat pose dengan posisi table. Nah, gerakan ini sangat cocok bagi Ibu Pintar di rumah yang punya keluhan sakit punggung. Manfaat dari gerakan ini adalah untuk melenturkan otot-otot punggung yang mungkin menegang karena perut yang sudah semakin besar. Apalagi kalau misalkan nih, pembukaannya tuh nggak nambah-nambah. Gimana caranya biar pembukaannya bisa nambah? Bisa nambah cepat. Fungsinya gini, yang pertama kita harus buka panggul. Nah, yang terakhir namanya gerakan malasanan Ibu Pintar. Gerakan ini bermanfaat untuk mempercepat pembukaan pada saat melahirkan. Nah, untuk Ibu Pintar di rumah yang mau mengikuti prenatal gentle yoga seperti ini, tetap usahakan konsultasi dulu ya ke dokter kandungan masing-masing supaya tetap aman. Jadi sebenarnya apapun persalinannya, olahraga adalah salah satu bentuk tanggung jawab diri kita. Benar, kita udah dititipin ini sama Tuhan, masa didiumin aja? Nggak dikasih nutrisi fisik, nggak dikasih nutrisi batin. Tuh, udah dapat rezeki yang paling indah di dunia ini. Kalau kita diberikan kehamilan, olahraga, harus bersyukur, harus dirawat. Makanya kalau Tuhan mau kasih yang banyak, terima aja. Nah, tambah lagi dong. Yaudah, pokoknya nanti kita lagi makan lagi. Udah, ini aja yang lima, ini yang tiga, isu ya kan. Udah, kalau kita berminat, jangan kemana-mana ya. Karena Ibu yang Pintar, pasti nonton. Ibu Pintar. Tambah lagi ya, dua lagi. Ya, makasih, Allah. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax